Selamat pagi AutoFamily, selamat datang di Eka Toyota Channel. Hari ini kita akan membahas sedikit terkait pajak tahunan khususnya untuk kendaraan Toyota Avanza dan Toyota Veloz. Untuk pajaknya sendiri, banyak dipengaruhi oleh kapasitas mesin, CC, silinder kolom pada kendaraan. Kemudian jenis kendaraan, ada MPV, SUV, sedan, dan lain-lain. Dan juga lokasi provinsi pendaftaran STNK dan BPKB-nya. Jadi, nilai pajak satu provinsi dengan provinsi yang lainnya bisa berbeda, karena memang tergantung dari nilai ketetapan di sependa setempat atau dinas pendapatan daerah. Tetapi, jika dalam satu provinsi dan berbeda kota, bisa dipastikan nilai pajaknya sama. Tetapi, memang ada beberapa pemerintahan daerah, Pemda ataupun Pemkot pemerintahan kota juga menetapkan biaya parkir pelangganan pada pengurusan STNK pajak tahunan. Langsung saja, seperti notis pajak pada layar, dapat kita lihat item yang kita bayar di tiap tahunnya, yaitu PKB, pajak kendaraan bermotor. PKB dipengaruhi oleh NJKB, atau nilai jual kendaraan bermotor itu sendiri. Kemudian, SWDK, LLJ, sumbangan wajib dan kecelakaan lalitas jalan, di mana nilainya merupakan ketetapan dari dispenda, jadi tidak lagi merujuk pada tipe kendaraan. Jadi, semua rata-rata untuk jatim sama Rp143.000. Baiklah, kita langsung ke notis pertama, yaitu notis Avanza E-Manual, Rp1300. Bisa kita lihat nilai PKB-nya Rp2.259.400, dan SWDK, LLJ-nya Rp143.000. Jadi, totalnya Rp2.402.400. Dan yang seperti kita bahas di depan, ada yang menambahkan biaya parkir pelangganan. Untuk Jawa Timur, info yang saya terima, kecuali Surabaya, tanpa ada parkir pelangganan. Selanjutnya, notis untuk Avanza E-13 E-Mathematic, di mana kita bisa lihat PKB-nya Rp2.543.000, sumbangan kecelakaan Rp143.000, total Rp2.647.300, sepertinya lebih mahal Rp200.000 dari yang versi manual sebelumnya. Selanjutnya, notis untuk Avanza E-1300, tipe G-Manual, di mana nilai PKB-nya Rp2.598.800, sumbangan kecelakaan sama Rp143.000, total Rp2.741.800. Selanjutnya, notis untuk Avanza E-1300 G-Manual juga, tetapi progresif kedua, atau unit kedua, di mana nilai PKB-nya Rp3.465.000, sepertinya selisih lebih mahal Rp900.000 dari yang tanpa progresif sebelumnya, dengan sumbangan wajibnya Rp143.000, jadi total Rp3.608.000. Selanjutnya, kita ke tipu berikutnya adalah Avanza E-1300 G-Manual, Automatic, di mana nilai PKB-nya Rp2.588.600, sumbangan kecelakaan wajib Rp143.000, dan juga total Rp2.731.600. Mengingatkan sekali lagi, belum termasuk parkir perlangganan untuk Provinsi Jawa Timur non-Surabaya. Selanjutnya, kita akan notice berikutnya, Avanza E-1300 G-Otomatic, progresif kedua, di mana nilai PKB-nya Rp3.633.000, sepertinya selisih hampir Rp1.000.000 dengan slide sebelumnya, yang tanpa progresif, sumbangan kecelakaan Rp143.000, jadi total Rp3.776.000. Kita lanjutkan ke tipe berikutnya, yaitu Veloz Rp1300 Manual, di mana nilai PKB-nya Rp2.677.500, sumbangan kecelakaan Rp143.000, jadi total Rp2.820.500. Berikutnya, untuk tipe Veloz Rp1300 Manual, progresif kedua, di mana nilai PKB-nya Rp3.570.000, sepertinya lebih mahal, kurang lebih Rp900.000, dari yang tanpa progresif di slide sebelumnya, kemudian sumbangan kecelakaan lalu lintas jalan Rp143.000, jadi total Rp3.713.000. Berikutnya, untuk tipe Veloz Rp1500 Manual, di mana nilai PKB-nya Rp2.835.000, sumbangan wajib percelakaan lalu lintas jalan Rp143.000, jadi total Rp2.986.000. Melanjutkan slide sebelumnya, untuk kali ini kita tunjukkan, untuk pajak progresif kedua, Veloz Manual Rp1500, di mana nilai PKB-nya Rp3.780.000, selisih terpaut hampir Rp900.000, dengan slide sebelumnya yang tanpa progresif, sumbangan kecelakaan Rp143.000, jadi total Rp3.923.000. Melanjut, ke Veloz Rp1500 Automatic, di mana nilai PKB-nya Rp2.961.000, sumbangan wajib kecelakaan lalu lintas jalan Rp143.000, jadi total Rp3.104.000. Selanjutnya, untuk Veloz Rp1500 Automatic, progresif kedua, tetapi data yang kami dapatkan, adalah data pengurusan di bulan Ramadan, jadi dapat diskon Rp187.500, untuk perhitungannya, akan kami tambahkan Rp187.500, jadi perhitungan normal tanpa diskon, jadi ketemu untuk di PKB-nya adalah, Rp3.938.100, sumbangan wajib kecelakaan lalu lintas jalan Rp143.000, jadi total Rp4.081.100. Kita lanjutkan ke Veloz Rp1500 Automatic progressive ketiga, tetapi sama kami mendapatkan data untuk pengurusan Ramadan, jadi ada diskon Ramadan sebesar Rp234.400, untuk perhitungannya, akan kita tambahkan Rp234.400, bagaimana untuk nilai PKB-nya Rp4.922.700, selisih hampir Rp2.000.000 dengan yang tanpa progresif, kemudian sumbangan wajib ke lalu lintas jalan Rp143.000, jadi total Rp5.065.700. Demikian sedikit informasi yang dapat kami berikan terkait, pajak tahunan kendaraan Toyota Avanza, dan juga Toyota Veloz, semoga informasi ini dapat berguna dan bermanfaat, bagi Auto Family, terima kasih. sub indo by broth3rmax